Oh 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 Assalamualaikum Pemirsa Jatuh Malian Di mana-mana Berada Hari ini Berarti ada perbaruan bang Nek Udah lama gak disini Kita udah hampir Satu tahun Satu tahun Kita gak kesini ya Ternyata disini Banyak sekali perubahan Jadi Kundisari Malam hari ini Spesial Di sebelah ini terdapat Tonaman Terdapat Bawon beringin besar Di Kundisari Dan kita kembali ini Berada di Kawasan Kandangan Jadi Untuk Para sahabat semuanya Silahkan Kalau Mungkin Ingin Bertawa Disini Bisa 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 sahabat-sahabat bisa membaca lebih dekat ini ya Nah ini kita sirat Syed Abdurrahman Zen Karim Al-Khadrami jadi dari Yaman atau yang sering disebut dengan kitunggul sekti Yudho Kusumo kitunggul sekti Yudho Kusumo jadi yang dibilang ini nasabnya Kanjeng Nabi ya ini Syed ini masih masih dekat Syed ya Abdurrahman ini masih dekat sekali dengan Nabi dan ternyata ini cucunya ya Oke sahabat ternyata di Jawa pun banyak sekali ya keturunan Nabi jadi makanya tidak heran kalau di Jawa ini orang bilang Nabi itu seperti orang Jawa dan betul di sini eh ternyata masih ada juga keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan ini kita berada di kawasan Meladek di Sun Meladek ya Oke kita sahabat dan ternyata disini juga banyak sekali makam-makam kuno ya banyak sekali makam-makam kuno selain dari makam yang kita sebutkan tadi ya ini ada makam kuno juga ada makam kuno dan kita coba lagi untuk lebih detail lagi dan untuk sahabatku semuanya para pemirsa Jatuh Mulia New Media Pembersatu Madan Persetari Budaya Oke yang kita lama sekali ya kita mengeksplor tempat ini kita kembali mengeksplor dan ini eh sangat unik ya sangat unik eh sangat unik sekali suasana malam hari ini dan juga untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel kami Jatuh Mulia New Media Pembersatu Madan Persetari Budaya eh jangan lupa eh dibantu like-nya dan share-nya tuh anda semuanya abu talqah ya ini di tempatnya abu talqah ya ini juga untuk para pemirsa semuanya para pecinta sejarah nah ini jangan dilupakan bahasanya kebesaran suatu bangsa adalah yang mana orang tersebut bisa menghargai jasa-jasa orang sebelum kita dan dan patut kita bangga ya di tempat ini masih banyak sekali eh tempat-tempat bersejarah yang tidak kalah besar andilnya dengan jasa-jasa para pahlawan yang ada di negara kita oke ini di makomnya Mbah Kiai Abu Talqah ya jadi sahabat-sahabat semuanya sekali lagi eh selamat datang di channel kami dan hari ini eh kita ya sendirian nah ini ya di ini seperti pendopo Mas Yoh si pendopo lah ini ya kalau jadi kalau teman-teman ingin eh janya beristirahat di sini sangat cocok sekali kita rekomendasikan teman-teman yang mau melakukan beristirahatan telah berjalan jauh sambil berwisata religi dan ini memang sangat kita Hai apa ya harus kita bangga ya di sini karena memang banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten kediri ini ada ular ini benong-benongnya ya luar biasa nih guys di tempatnya Bunda pulisari ini ada ular sepenisah namanya ular apa-apa tadi ular tapa angin ular tapa angin ini sahabat luar biasa seperti air Musa ayo iya terseperti Nganu tidak sendiri-dia sini ku ini nah itu ular itu namanya ular tapa suci ular tapa angin tapi kita masukin di iku Oh katanya ini terbaik sederhana tapi kita panggil cici peluru eh Allah tidak berbisa tidak berbisa terdapat ular cepat ular cepat ular cepat ular cepat ular cepat jadi kalau saya tak mengenal hilang dah sing delik delik saya ngerapai dulu kan jelik ibuaklah